Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten, tips jago Lancelot, dan penjelasan emblem yang sudah diupdate. Nah, jadi di season 31 ini Lancelot udah disesuaikan. Intinya, kalau Lancelot pake build damage, damage skill 2 sama skill 3-nya bakal makin sakit. Tapi kalau Lancelot pake build tank, damage skill 2 sama skill 3-nya udah diturunin. Oke guys, jadi itu dia penjelasannya. Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan kombonya si Lancelot dulu cuy. Let's go! Oke guys, jadi Lancelot ini punya satu emblem yang bagus banget untuk dipake. Emblem itu adalah emblem assassin. Untuk settingan emblemnya ada 3 jenis. Kalau kalian pengen damage-nya sakit, dan untuk farming-nya juga kenceng, kalian bisa menggunakan settingan emblem kayak gini. Tapi kalau di teamfight pengen sustain, kalian bisa menggunakan settingan emblem kayak gini. Dan kalau pengen nge-kill musuhnya lebih gampang, kalian juga bisa menggunakan settingan emblem kayak gini. Di gameplay nanti, aku bakal menggunakan settingan emblem kayak gini. Sedangkan untuk buildnya ada 3 jenis. Kalau misalkan kalian udah snowball atau udah menang level, kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini. Atau gini juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian kalah sama musuh yang punya HP regen tinggi, contohnya kayak sama Hyper Balmon, Hyper Elise, Hyper Barats. Nah, kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini. Untuk item ke-6, bebas. Bisa pakai item damage, bisa juga pakai item defense. Kalau pengen pakai item defense, kalian bisa pakai Immortal atau Athena juga bisa. Tapi kalau pengen pakai build tank, kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini. Di gameplay nanti, aku bakal menggunakan settingan build kayak gini. Sedangkan spellnya kalian wajib banget menggunakan retribution. Oke guys, jadi itu dia penjelasannya. Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya. Let's go! Oke guys, jadi kombo Lancelot ini sangat tergantung situasi dan kondisi. Kalau dijelasin, lumayan susah. Biasanya kalau musuh deket, aku suka pakai kombo. Skill 1 basic attack. Kalau musuhnya kabur, skill 2 ultimate. Tapi kalau misalkan musuhnya agak jauh, aku pakai kombo kayak gini. Ultimate, basic attack. Kalau musuhnya kabur, skill 2, skill 1, basic attack lagi. Dan kalian juga bisa manfaatin minion atau musuh. Misalkan di sini ada musuh atau minion. Kalian bisa pakai skill 1, skill 1. Kalau jaraknya jauh, langsung aja. Ultimate, basic attack. Skill 2, skill 1. Tapi kalau jaraknya deket, kayak gini. Set, set. Jaraknya deket kayak gini, langsung aja skill 1 lagi. Skill 1, basic attack. Kalau musuhnya kabur, skill 2. Abis itu ultimate, basic attack lagi. Ribet kan kalau dijelasin? Pokoknya di gameplay, bakal aku jelasin lagi. Kombo yang rinci. Oke guys, jadi itu dia kombonya si Lancelot. Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplaynya. Let's go. Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam gameplaynya. Jadi, kalau pakai Lancelot di awal game, aku bakal ningkatin skill 1-nya dulu. Supaya pasifnya bisa diaktifin. Jadi kalau Lancelot ngedash, entah itu pakai skill 1 atau pakai ultimate, nanti Lancelot bakal mendapatkan penambahan damage. Pasifnya Lancelot juga bisa di-stack sebanyak 4 stack. Intinya, semakin banyak Lancelot ngedash, maka semakin tinggi juga damage-nya si Lancelot. Jadi itu dia penjelasan pasifnya si Lancelot. Di awal game, aku bakal ngambil buff ungu dulu, supaya farming-nya makin kencang. Tapi kalau kalian takut dirusuh sama Tigreal atau Franco, kalian juga bisa ngambil buff oren dulu. Tugas Lancelot di awal game, paling kalian wajib jadiin dulu War Axe-nya. Soalnya damage Lancelot ada di War Axe. Jadi kalau bisa, di awal game kalian wajib objektif. Contohnya, kayak ngambilin jungle, atau ngambilin jungle musuh, atau menciduk-ciduk musuh juga bisa. Yang wajib kalian hindarin adalah teamfight yang gede. Soalnya Lancelot kalau belum jadi War Axe, damage-nya masih belum maksimal. Lancelot juga darahnya tipis. Jadi kalau pengen masuk teamfight gede, jadiin dulu War Axe-nya. Oke, kalau kita lihat, tadi Balmon-nya rotasi ke bawah. Kayaknya jungle bawah udah pada abis sama si Balmon. Jadi kita leveling-nya ke atas aja, supaya lebih pasti. Kalau udah level 4, kalian lihat mage musuh yang lagi solo kayak gini, ciduk aja guys. Kalau kalian bisa nge-kill, itungannya untung banget. Di turtle yang pertama, sebenernya kalian nggak terlalu wajib untuk ngedapetin. Kalau kalian pengen ngambil turtle, ya silahkan. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau ngambil turtle, ambilin aja jungle si Balmon kayak yang tadi udah aku lakuin. Kalau kalian bisa ngambil buff-nya, itu lebih untung. Tapi di sini aku sekerat, jadi aku nggak maksa. Jadi lebih baik kita balik dulu guys. Waduh. Wih, tapi turtle-nya dapet sama si Sun guys. Wah, GG. Kayaknya si Balmon di-ulti sama si Tegril ya. Waduh, tapi tim gue pada mati. Oke lah, nggak apa-apa. Fokus dulu guys. Tujuan kita jadiin War Axe. Kalau War Axe udah jadi, kita bisa sikat semuanya guys. Oke, santai dulu guys. Kita ambil buff ungunya dulu. Habis itu kita bisa ke atas nih. Mage musuh offset banget guys. Kalau jauh, ultimate, basic attack, skill 2, skill 1. Basic attack lagi. Mantap. Set, langsung incir back lane. Waduh, damage-nya masih belum sakit ya. Wah, untung ada backup guys. Kalau ada backup, sikat aja. Nah, kalau Balmon-nya ulti, skill 1. Yoi. Jadi buat kalian yang belum tahu, skill 1 Lancelot ini bisa unlimited. Kalau pengen skill 1-nya unlimited, kalian perlu ngenain skill 1 ke musuh atau unit yang nggak ada tanda bullet-nya. Contoh, di sini ada Mage musuh. Dia kan nggak punya tanda bullet. Kalau kita pakai skill 1 nih, skill 1 kita bakal ada lagi. Tapi kalau skill 1 kita udah kena ke musuh, musuhnya bakal ada tanda bullet. Dan kalau kita pakai skill 1 ke musuh yang ada tanda bullet-nya, skill 1 Lancelot bakal masuk cooldown. Ada Balmon guys. Skill 2. Wah, pas banget ya. Itu sih. Hoki banget guys. Gue harap kalian paham ya. Kalau masih belum paham, oke deh, bakal aku jelasin lagi. Misalkan, kita bakal pakai skill 1 ke buff. Di sini kan buff-nya masih belum punya tanda bullet. Nah, kalau kita pakai skill 1, skill 1 kita bakal ada lagi. Nah, kalau pengen skill 1-nya ada lagi, ya, kalian kudu nungguin tanda bullet-nya ilang dulu. Baru kalian bisa pakai skill 1. Jadi itu dia penjelasan supaya skill 1 Lancelot kalian bisa unlimited. Emang pusing ya, tapi semoga aja kalian paham. Oke, kalau misalkan turtle kedua atau seterusnya udah muncul, di sini kalian wajib banget untuk ambil. Kalau pengen ngambil turtle, ngambil lore, ngambil jungle, Lancelot bisa menggunakan skill 2 retribution. Atau, mau pakai ultimate retribution kayak gini juga bisa. Jadi, untuk ngambil turtle, ngambil lore, kalau pakai Lancelot udah enak banget guys. Di sini kalau skill 1 kalian cooldown, jangan terlalu gegabah. Tapi kalau skill 1-nya udah ada, langsung aja sikat musuhnya. Tugas Lancelot di teamfight, dia jagonya ngincer backline musuh guys. Jadi skill Lancelot ini emang ditugaskan untuk ngegocek musuh dan nerobos musuh coy. Jadi untuk ngebait musuh bagus, untuk gocek-gocek musuh bagus, untuk nerobos musuh juga bagus, untuk masuk, untuk keluar, masih tetap bagus. Kalau kalian jago banget pakai skill 1 Lancelot, maka Lancelot ini bakal gak gampang mati guys. Bakal lincah banget dan bakal ditakutin sama musuh coy. Mantap ya. Oke santai. Di sini item Wild X kita udah jadi ya. Kalau udah jadi, ya jangan takut. Masuk ke teamfight good day. Waduh, pedang keadilan gak jadi. Balik dulu ah. Oke santai. Lancelot kalau udah punya 4 stack, damage-nya sakit banget. Cara dapetin stack-nya, kalian cukup pakai skill 1, atau pakai ultimate juga bisa. Waduh. Sat. Sat. Udah ah. Gua takut guys. Gua, gua, gua masih ini guys, masih pusing pakai skill 1-nya ya. Jadi gak maksa aku. Oke santai. Kita ambil dulu buff pungunya. Abis itu kita bakal ambil buff oren dulu. Soalnya turtle bakal muncul di bawah. Oke santai. Kalau kita lihat musuhnya lagi ada di atas semua. Kayaknya. Ngambil turtle bakal lebih gampang sih. Oke lah santai. Kita bakal ambil turtle dulu. Kalau musuhnya masih pada di atas, kita abis ngambil turtle bakal nge-push dulu tower yang di mid lane. Wah, musuhnya pada di atas sih. Oke santai. Ambil dulu turtle-nya. Abis itu kita bakal langsung push. Mumpung musuhnya lagi pada di atas guys. Disini aku udah snowball. Jadi aku pakai build yang pertama ya. Yang paling atas. Yang pakai wind talker. Wah, ada buff ungu nih. Kalau kayak gini sih bisa-bisa aja ya. Kita sikat guys. Santai. Masih belum ada momen. Gua takutnya maju ada musuh gitu. Set, set. Aduh, skill 1-nya malah gak kena. Kalau skill 1-nya gak kena, bakal cooldown ya. Oke lah, gak bisa guys. Santai. Tungguin skill 1. Kalau skill 1-nya ada langsung incer musuh yang tipis. Maksud saja langsung ngerobos ke belakang. Set. Gua cek dulu. Santai. Abis itu maju lagi. Skill 1 lagi. Basic attack. Skill 1 basic attack. Oke, skill 1 lagi. Skill 2. Tahan dulu. Skill 1 kita cooldown. Abis itu kita bisa langsung skill 2. Waduh, pake vengeance dia guys. Skill 1 basic attack. Skill 1 basic attack. Jadi abis pake kombo basic attack-nya jangan lupa dipake ya. Supaya damage-nya lebih maksimal. Supaya pasif endless battle-nya selalu aktif. Oke. Wah, ini bisa sih. Skill 1 ultimate skill 1 basic attack. Skill 2 basic attack. Jadi gitu. Di setiap momen skill kalau udah deket musuh basic attack-nya pake ya. Oke. Santai, 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 santai. Masih belum ada momen. Eh, aduh. Skill 1-nya gak kena lagi. Oke lah, gak apa-apa. Harusnya bisa nih. Mantap. Oke guys. Kalau kita bahas tentang counternya Lancelot. Jadi counternya Lancelot ini ada lumayan banyak. Yang pertama udah jelas. Ada Franco sama Kaja. Jadi kalau musuhnya pake Franco sama Kaja kalian hati-hati jangan maju dulu sebelum musuh tersebut menggunakan ultimate. Dan counter selanjutnya ada Kufra. Kufra juga skill 2-nya bisa menghentikan skill 1-nya Lancelot. Ada Foveus juga. Dan si Sambo juga bisa guys. Pokoknya itu dia counternya si Lancelot. Wah ada buff ungu nih. Kalau begini langsung saja kita ambil skill 1 nice banget kita yang dapet. Waduh tapi musuhnya langsung pada kesini guys. Oke lah 185 Sing 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 Aduh skill 1-nya cooldown guys. Gak ada pijakan lagi. Wah salah sih. Harusnya kita pake ultimate-nya belakangan. Yang penting sing-sing dulu tunggu pas tag abis itu ulti. Salah. Oke guys disini kita udah hidup lagi. Kalau udah snowball dan gak ada yang bisa nge-counter kalian sebenernya Lancelot bisa aja maju duluan. Contohnya disini kan gak ada yang bisa nge-counter Lancelot dan kita juga udah snowball jadi kita bisa-bisa aja maju duluan tapi kalau misalkan ada yang bisa nge-counter kalian sebelum masuk teamfight ya hati-hati tunggu situasi yang enak dulu kalau emang timingnya pas baru kalian bisa maju santai dulu guys kita lihat nah Johnsonnya udah nabrak kalau kayak gini langsung aja kita incir si Hanabi set ultimate masih ketek oke langsung incir si mage musuh nah dapet triple kill minyak aduh gak dikasih gua gua kecewa gua maya oke lah mumpung musuhnya mati 4 jadi langsung aja kita ambil lordnya let's go guys disini kita bakal langsung ke buff orange si balmon let's go let's go wah masih ada nih let's go aja kita ambil set skill 2 basic attack mantap udah sakit nih damage-nya nih let's go santai dulu lordnya mana ya ilang dia oke 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 ayo bang bantuin bang let's go bisa gak wah gak bisa sih santai awas ada johnson aduh tank gua malah mati lagi kacau balau emang wah bisa sih ini kita bakal incir si Hanabi sama si gore oke ultimate enak banget aduh skill 1 gua gak kenal lagi santai bang mundur dulu oke tunggu skill 1 kalau skill 1 nya ada let's go majuin lagi bang santai bang tungguin minion muncul nah kalau udah muncul kayak gini sing 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 sudah sih langsung pada mati guys oke guys jadi itu dia tips jago Lancelot di season 31 ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like komen dan di subscribe by the way thank you banget buat kalian yang udah komen di video sebelumnya jadi untuk saat ini kita bakal langsung aja masuk ke pengabsenan let's go selamat untuk kim jungkok karena kamu sudah jadi yang pertama absen ada kim jungkok ada ayitspop ada yedi ada reja ada dedo ada irsyan ada mang denis ada jalu ada luwibu ada gamer isbek ada ibo ada tn aja ada raihan ada dendipai ada yuki ada pikir ada adi ada andri ada rido ada jovi ada uncel bejo ada maha dewa ada ima ada paranti apel ada sans ada sal ada budianto ada saiful faizal ada nur sehaf ada nabil ada masud ada gaming dan petualang ada duanjon ada yuser ada ente ada popai bugis ada jamal ada rgyn ada julia ada sky ada goods ada petualang ada untuk bersenang-senang ada sepupu akmlbb ada san runo ada nevan ada akang ewok ada bayu ada indonesia ada gun ada yuser ada raditya ada albi ada ahzal ada gaming ada asifa ada habib dama ada jufit ada monhe ada fadil ada sonansyah ada gabut ada nelis dan ada sobri terima kasih telah terima kasih telah